Rambu dong Rambu dong Rambu mandolet Dari susi untuk kita Mari bercerita Di Rambu mandolet Rambu dong Hiduplah Putri Salju yang cantik Mempunyai Ibu Tiri yang sangat jahat Setiap harinya Ibu Tiri bertanya pada Jermin Ajaib Tentang kecantikannya Semakin hari Putri Salju tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik Penasaran dengan ceritanya? Yuk kita simak besok Wahai Jermin Ajaib Siapakah wanita yang cantik di negeri ini? Maaf Ratu Kali ini Putri Salju adalah wanita tercantik di negeri ini Ah tidak mungkin aku digalakkan oleh seorang Putri Salju Pemburu cepat kesini Kamu harus membunuh Putri Salju Paman Sepertinya kita sudah terlalu jauh dari istana Kita istirahat dulu Paman Baik Putri Ini Ratu untuk Paman Silahkan dimakan ya Putri ini terlalu cantik dan baik hati Aku tidak tengah membunuhnya Paman tadi kemana? Aku sendiri yang disini Mana hari sudah mulai ke Aku baru cari tempat berlindung Kemudian Putri Salju melihat rumah kurcaci Lalu Putri Salju memasuki rumahnya Kemudian memakan lahap semua makanan yang ada di sana Kemudian Putri Salju menceritakan kisahnya pada para kurcaci Para kurcaci merasa kasihan Dan memperbolehkan Putri Salju tinggal bersama mereka Ini rumah siapa ya? Ini juga makanan siapa? Kalau aku makan Pasti pemiliknya tidak akan keberatan Sedikit saja Karena aku lapar sekali Wah Sedikit saja ya Wahai Jermin Aja Siapakah wanita cantik di negeri ini? Maaf Ratu Kali ini Putri Salju adalah wanita tercantik di negeri ini Ah tidak mungkin aku digalatkan oleh seorang putri Putri Bisakah kau membagikan rotimu? Nenek Nenek Lepar sekali Mantap saja nek Aku punya dua roti Satunya untuk nenek Satunya untuk aku Terima kasih Putri Kau baik sekali Nenek tidak punya uang Putri Akan nenek tukar dengan apel ini Apel dari kebun nenek sendiri Terima kasih nenek Apelnya kelihatan sangat manis Aku akan mencobanya sedikit ya Silahkan Manis sekali nek Tapi kepala aku pusing ya nek ya Sampai jumpa Putri Apa yang terjadi? Putri Putri Apa karena apa ini? Pasti ada penyihir jahat Kita harus bagaimana? Wah bisa ngeputri Apa yang terjadi? Pangeran membangunkan Putri Salju Lalu Putri Salju Terbangun dari tidurnya Putri yang sangat cantik Bangunlah Putri 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 yang sangat cantik Bangunlah Pangeran dan Putri Salju Pangeran dan Putri Salju Pangeran dan Putri Salju pergi ke istana Menceritakan kisahnya kepada Raja Raja pun mengusir sang ratu Akhirnya Pangeran dan Putri Salju pun hidup bahagia selama-lamanya Nah itu tadi drama persembahan dari petugas TBM Kecamatan Tambasari Gimana menurut kalian? Bagus kan? Menurut cerita Putri Salju Kita tidak boleh memiliki sifat iri dan dengki Karena hanya membawa malapetaka Jadilah orang yang baik dan membawa kebahagiaan Sekian persembahan dari petugas TBM Tambasari Sampai jumpa di lain kesempatan Salam Literasi Bye Bye